Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ala dapur Nurce Korompis Salam sehat buat teman-teman semua ya Halo, Ida René Darlan, Huil Meda Saya upload video waktu Belanda jam 1 ya Dan hari ini, kalau teman-teman senang dengan channel ini Tolong di subscribe, like dan reaksinya dan nonton videonya Dari pertama sampai selesai Jangan lupa dibagikan bagi teman-teman yang lain ya Dan kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya ya Oke, dan sekarang teman-teman bisa lihat ya resepnya Teman-teman ini dia bahan-bahan nyai Ini saya sudah potong ya Kalau mention Netherlands ini Saya pakai bawang bombay seperti ini ya Dan ini halof ya Dan bagi teman-teman yang di Indonesia sudah tahu ya Itu resep yang saya tulis Dan ini tepung terigu ya Dan saya mau ambil garam sedikit ya Seperti ini 1,4 sendok teh Dan kita aduk dulu Dan saya mau tambah minyak Ini 3 sendok makan ya Oke Dan saya tambah air ya Nah saya tambah lagi sedikit Dan kita aduk sampai kali sih Campur Teman-teman ini sudah jadi ya Seperti ini Saya lagi pengen makan Susah sekali mencari di Belanda sini teman-teman Cemilan-cemilan Indonesia ya Dan kita bagi 2 ya Kita bagi 2 Kita timbang aja Saya mau sama rata ya 121 Ya sama 121 Dan kita bikin bulat ya Kita seperti ini Jadi kalau suka makan Cemilan Indonesia Aduh bikin sendiri aja Karena susah mencari di sini ya Dan kita taruh di sini Kita seperti ini Kita bikin bulat ya Bola Dan seperti ini Dan teman-teman Saya mau taruh minyak Merendang Dengan minyak ya Sampai dia Tenggelam Dan kita Diamkan ini Sekitar Satu jam Atau dua jam ya Seperti ini aja Kita kasih tenggelam Begini Dia harus tenggelam Oke Dan kita tutup dengan plastik Seperti ini teman-teman Dan kita diamkan Selama Satu dua jam ya Mungkin lebih Lebih lama Lebih bagus Tapi saya mau Satu jam aja Lebih Dan teman-teman Saya mau taruh minyak ya Secukupnya Buat tumis ini ya Lebih baik Nanti kurang Kalau kurang bisa tambah ya Kita kasih panas Teman-teman Sudah panas ya Dan saya mau Tumis ini Bawang bombay Dan saya masukkan Bawang merah Bawang putih Kita tumis ini semua Sampai layu ya Dan harum Diaduk-aduk Teman-teman Ini sudah ya Sudah layu dan harum Saya mau masukkan Ini Baging giling ya Dan kita aduk Dan kita Itu dengan api Kukil ya Ini Sampai dia berubah warna Teman-teman Kalau sudah berubah warna Begini ya Saya mau Sampai air ya Air secukupnya ya Ini saya dah taruh Seratus milion Dan kita Masukkan Ini Garang Sedikit ya Seperang 4 sendok teh Ini merica Ini gula Ini bumbu kari Ini kaldu bubuk Dan saya masukkan Dan kita aduk-aduk dulu Kalau teman-teman Suka pakai Mijin Bisa pakai ya Sesuai celera Sedikit aja Dan saya tambah ini Secukupnya ya Kecap manis Dan kita masak ini Sampai dia kering ya Tapi teman-teman Kalau itu bisa Icip rasa Kalau ada yang kurang Teman-teman bisa tambah Sesuai celera ya Teman-teman ini ya Sudah kering Ini kan minyak ya Jadi saya mau angkat Mantap Teman-teman Saya mau itu Campur BPIC dulu Mungkin ini telur kecil Dan saya pakai Pakai garam Sedikit ya Seperti ini aja Dan saya mau ambil Ini Ini Itu ya Secukupnya Sesuai celera ya Teman-teman Dan saya pakai Daun bawang Secukupnya Dan kita Kocoknya Aduk Sampai rata Dan teman-teman Saya mau ambil Ini 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 saya sudah sedia Diam Satu jam Lebih ya Satu jam Setengah Dan kita Seperti ini Bisa kita Pakai rolling Dan teman-teman Dan teman-teman Pelan-teman Pelan-teman Dan ini Saya sudah Kasih panas Dan kita Tuangnya Di sini Dan kita ratakan Seperti ini Terima kasih Terima kasih. teman-teman ini tadi yang pertama ya tapi ada pecah tapi ini saya mau bikin yang kedua jadi ini saya cuma oles aja ya yang kita oles di pinggir-pinggir supaya dia enggak Oke teman-teman ini saya cuma seperti ini aja ya di wajah dan kita kasih tipis pinggir-pinggirnya seperti itu dan saya ini ya mungkin tadi kebanyakan ya isinya jadi ini kita mau seperti ini Oke ratakan dan kita ambil ini pinggir hampir ini pinggir seperti ini ya oke kita ceketannya sedikit yang penting makan martabak ya teman-teman kita putar aja begini kebanyakan minyak ya jangan terlalu banyak minyak ya sudah tidak apa-apa deh ya dan seperti ini ini kita pelan-pelan aja udah dan seperti ini ya oke biar aja netang besar karena ini mesti pakai pansegi empat ya seperti ini kita bisa tarik ya karena seperti ini oke jadi dia ya dan kita harus taruh dulu disini kita tunggu set ya dengan api kecil oke teman-teman ini sudah ya dan kita balik ini ya ya mantap saya pakai minyak sedikit aja seperti ini ya teman-teman ini sudah ya tapi kalau teman-teman suka goreng di minyak banyak boleh ya tapi kalau kita begini aja ya mantap tuh seperti ini dan saya matikan kompor teman-teman ini saya mau potong ya potong seperti ini tapi kalau teman-teman suka mau lebih itu dipak goreng pakai minyak panas boleh juga ya tapi saya begini aja ini ini crispy oke teman-teman ini yang pertama ya tapi suami saya rasa belah enak tapi kalau teman-teman suka makan sama teman-teman kalau disini susah yang mencari lombok hijau jadi biar aja seperti ini ini yang biasa aja ini ya simple enak enak bisa makan sama nasi atau buat cemilan boleh juga ya sesuai selera ini lihat ya saya sudah bikin ini ini yang pertama ya saya bilang ada pecah tapi tidak masalah dia jadi oke teman-teman ini boleh jo dia berasa mantap enak sekali ini apa teh martabak ala Belanda dan saya mau bilang ini wajib teman-teman coba ini buat cuma makan-makan aja sendiri di rumah boleh ini tapi kalau mau buat usaha masih bikin lebih mantap ya dan saya mau bilang banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe yang sudah support saya Aleda Purnur Cekorompis terima kasih ya banyak ya sampai ketemu lagi di resep yang lain